Keputusan Presiden Joko Widodo untuk merombak jajaran menteri di kabinetnya menimbulkan optimisme bagi perekonomian nasional. Informasi selengkapnya dan sejumlah berita dari dunia ekonomi akan disampaikan oleh Cikal Multazam. Cikal, silakan. Terima kasih Egan dan Pemirsa. Keputusan Presiden Joko Widodo untuk merombak jajaran menteri di kabinetnya menimbulkan optimisme bagi perekonomian nasional. Sejumlah kalangan menilai tim ekonomi yang saat ini yang baru lebih kuat jika dibandingkan dengan tim sebelumnya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai tim ekonomi baru hasil perombakan kabinet jelit kedua lebih baik apabila dibandingkan sebelumnya. Namun dia belum bisa mengambukakan program-program prioritas tim ekonomi mengingat para menterinya masih baru menjabat. Darmin mengatakan kendati memberikan sinyal positif tim ekonomi yang baru belum akan mengubah target pertumbuhan ekonomi nasional hingga akhir tahun sebesar 5,2 persen. Menurut Darmin, di tengah ekonomi dunia yang tertekan, pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung stabil. Meski target pertumbuhan ekonomi dinilai cukup rendah, namun angka ini dinilai masih realistis di tengah pelemahan ekonomi global. Kita sebenarnya tidak puas dengan 5 persenan itu, karena juga kita butuh pertumbuhan yang lebih tinggi. Tetapi situasi dunia, ya bahkan Cina barangkali pertumbuhannya hanya 6-7 persenan. Yang tadinya adalah 10-9, ya kita masih tetap bisa bertahan di situ dan arahnya tidak turun. Kita tadinya sudah turun beberapa tahun, sudah mulai membaik. Pengamat ekonomi Afidiani juga mengatakan hal yang sama. Tim ekonomi Jokowi ini diharapkan akan solid menjaga ekonomi Indonesia dan bisa berkoordinasi dengan baik, serta merealisasikan program yang direncanakan. Saya lihat tiga-tiganya kan dari FAUI ya juga. Jadi artinya mereka sudah selama ini dari pemerintah ke pemerintah mereka punya jalinan yang cukup bagus. Justru dengan trio ini saya rasa harusnya ekonomi kita bisa lebih baik, karena Bapenas sebagai perencana dan yang mengajukan dan yang membuatkan harusnya menteri keuangan, yang melaksanakan ya. Sedangkan Menko adalah yang mengkoordinasikan kebijakan-kebijakan. Jadi mestinya menurut saya dengan trio FAUI ini harus bisa lebih baik. Khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani, Afidiani mengatakan langkah Jokowi menunjuk mantan Direktur Bank Dunia ini meningkatkan kepercayaan pasar keuangan. Pekerjaan Sri Mulyani saat ini adalah menjaga kebijakan pengamunan pajak atau teks amnesti berhasil. Naur Utari, Rio Kornilianto, Berita 1, Jakarta Khusus Mulyani Terima kasih.